Orang yang sudah disalibkan bersama Kristus, tidak perlu masuk neraka. Karena dia sudah disalibkan bersama dengan Kristus, lalu dia menghidupi. Dia hidup dan menghasilkan kehidupan baru di dalamnya atau dia. Dari dalam saudara, dari dalam saya, keluar satu hidup yang baru. And we can experience in our living, daily living. Kita akan bisa menikmati perjalanan setiap hari kita. Di dalam hidup baru dengan Kristus. Amen. Ini luar biasa ayat yang ke-6 ya. Mudah sekali kita turut disalibkan dengan Tuhan. Hanya masuk baptisan air. Supaya, nah ini dia. Supaya tubuh dosa kita. Katakan, supaya tubuh dosa saya. Supaya tubuh dosa saya. Hilang kuasanya. Hilang kuasanya. Amen. Nah, luar biasa sekali. Orang di baptis, tubuh dosanya. Tidak berkutik, tidak berkuasa lagi kepada dia. Coba, saudara mau apa? Mau dapat cara kayak apa? Semedih? Di dalam gua 40 hari? Jangan lama-lama. Empat menit sudah diparani sama ular kobra. Sudah dimakan sama ular sanca. Saudara, engkau tidak perlu macam begitu. Kungkum di lautan. Di pertemuan arus air. Oh, beberapa orang saudara yang sangat luar biasa dicintai Tuhan. Dulunya hidup kayak begitu. Saya bilang, Tuhan memelihara, mengkip bapak dan ibu. Supaya tidak kentir. Tidak meninggal lebih dulu. Untuk mengenal keselamatan dari Yesus. Dan itu tidak sedikit loh, saudara. Orang yang mencoba dengan cara-cara begitu. Supaya hidupnya bisa selamat, tenang, diberkati anak cucunya. Karena anaknya banyak, apalagi cucunya. Kalau anaknya banyak, cucunya lebih banyak kwadrat namanya. Saudara. Tetapi karena saudara-saudara yang kekasih ini, harganya mahal sekali di mata Tuhan. Diselamatkan. Sehingga bisa mendengar firman. Sehingga tubuh dosanya hilang kuasanya. Amen. Katakan mulai saat ini. Mulai hari ini. Tubuh saya. Dosa-dosanya. Hilang kuasanya. Dari tubuh saya. Demi nama Yesus. Terjadi pada saya. Beri tubuh tangan yang baik bagi dia. Luar biasa. Ini luar biasa. Tidakkah ini hidup baru? Hidup baru dengan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 1-4. Orang yang dibaptiskan, sebagian besar kita, mungkin 95 persen kita sudah dibaptis. Kita ini sudah dibaptis. Maka kita harus menerima suplai nutrisi rohani. Katakan suplai nutrisi rohani. Untuk menjaga kondisi saya. Tetap hidup baru. Amin. Jadi seorang yang menjaga suplai. Dia terus makan yang bergisi apa? Firman Tuhan. Dia mendengar firman. Dia baca Alkitab di rumah. Dia merenungkannya. Sedara. Dia punya hubungan yang baik. Dalam doa pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia menggunakan waktunya dia. Dengan bagus di mata Allah. Sedara. Maka orang ini dia mensuplai kehidupan barunya. Dengan nutrisi ilahi. Katakan nutrisi ilahi. Supaya saya tetap terjaga statusnya. Sebagai milik Allah. Mau demikian? Penting sekali. Ketika dia dari sorga melihat saudara. Karena saudara menjaga status. Bahwa saudara milik dia. Dari sorga. Engkau tidak melihat bahwa di depanmu para kekasih. Ada marah bahaya. Ada kebangkrutan. Atau ada musuh dalam selimut dan lain. Engkau tidak melihat. Tapi ketika Tuhan melihat. Loh. Anakku. Engkau bakal terjebak. Dia sudah membawa saudara. Dia menyingkirkan semua yang lain. Dia sudah mengetahui. Dia menjaga miliknya dia. Yaitu saudara. Saudara dijaga. Diamankan. Kenapa? Karena saudara selalu menjaga nutrisi. Rohani saudara dengan Tuhan. Aku mengutamakan. Harinya Tuhan. Aku mengutamakan. Yesus dalam hidupku. Kalau saudara bisa berbuat demikian. Engkau tetap menjadi milik Allah. Apapun yang terjadi. Katakan. Apapun yang terjadi. Pada kehidupan saya. Allah Bapak saya. Yang memiliki saya. Selalu mengamankan saya. Supaya saya menikmati hidup saya. Lepas dari beban dan marah bahaya. Beri tepuk tangan yang baik bagi kita. Bagi yang sudah dibaptis. Apakah Anda sudah mengalami kuasa-kuasa berikut ini? Satu. Feeling. Katakan. Perasaan saya. Sebagai orang yang dicintai Allah. Saya ingin saudara untuk secara sensitif menilai. Self-assessment. Menilai diri sendiri. Apakah aku dicintai oleh Allah apa enggak ya? Saudara. Hanya saudara yang punya penilaian paling objektif. Itu sebab kalau saudara tidak pernah bertanya pada diri saudara. Aku ini dicintai Tuhan enggak ya? Saudara. Maka saudara tidak bisa mengambil keputusan. Kalau saudara bisa menilai diri saudara sendiri. Lalu saudara bisa ambil keputusan. Aku kurang dicintai oleh Tuhan. Jadi aku harus lebih dekat kepada dia. Aku harus membuktikan aku mencintai dia. Aku harus membuktikan aku membutuhkan dia. Orang yang bisa mempunyai feeling bahwa dia dicintai oleh Allah. Sebab Tuhan Allah Bapak membedakan dia. Katakan membedakan saya. Dari sekitar saya. Maka saya akan menghadapi. Semua persoalan. Tantangan hidup. Dan saya mengalahkannya. Semuanya, semuanya well done. Bagus. Di dalam hidup saya. Yang percaya, beri tepuk tangan yang baik. Kenapa saya selalu menilai bahwa diri saya jelek? Karena saya tidak bisa membuat satu self-assessment. Saya tidak bisa introspeksi dalam diri saya. Dan itu akan membuat saya dan Anda menjadi kurang beriman. Semuanya menjadi amburadul. Hasilnya kurang bagus. Saben bulan, maafkan saya. Saben bulan saya. Kekurangan terus. Kapan baiknya? Kapan well done-nya? Kapan senangnya? Kalau saya harus menghidupi hidup. Yang kurang dicintai Allah. Kapan saya senang? Ah, tidak apa-apa. Saya di dunia sengsara. Asa besok kalau mati masuk dalam sorga. Ah, engkau pasti melanggar firman. Firman Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan ingin supaya Anda dan saya di dalam dunia kita menikmati pada zona pengamanan ilahi. Amen. Meninggal dunia masuk ke sorga. Yakin demikian? Jadi kalau saya kerosok. Saya peka sensitif. Aku kok kurang menikmati di dunia. Ayo minta dong sama Tuhan. Tuhan, saya mau masuk baptisan air. Atau saya mau klaim hak saya sebagai seorang baptisan. Tempoh hari saya sudah masuk baptisan air. Sekarang saya mau klaim hak saya. Saya mau hidup pada zona pengamanan. Serta menikmati hidup saya. Siapa yang ingin? Angkat tangannya. Katakan Tuhan Yesus. Hamba merindukan. Hidup pada zona pengamanan. Hamba bisa menikmati hidup hamba. Yang tersisa ini. Tolong beri kepada hamba. Segala karunia. Kuasa. Dan berkatmu. Mulai saat ini juga. Dalam nama Yesus. Saya akan pulang. Saya menerima. Yang belum saya terima. Demi nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Engkau yang percaya. Engkau yang mau bertindak dengan iman. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapak. Hamba persembahkan semua dalam tangan engkau. Dan engkau akan berfirman lebih lanjut. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jun selamat. Dan penembus kami. Kita yang percaya demikian terjadi. Mengaminkan. Amin. Halus. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami boleh melihat. Dan merasakan kasihmu Tuhan bagi kami umatmu. Engkau membedakan kami dari yang lain. Karena kasihmu sungguh luar biasa bagi sidang jemaat engkau Tuhan. Apapun problem kami. Apapun masalah dalam hidup kami. Ujian. Dan segala pencobaan yang kami hadapi. Kami tahu kami beriman kepada engkau. Maka engkau akan menjadikan semuanya well done adanya. Dan engkau akan memberikan mujijat demi mujijat setiap hari bagi kami. Kami merasa diberkati pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga kami. Mata pencarian kami. Bekerjaan kami. Dengan kuasa mujijatmu terjadi. Kalau hari ini kami datang kepada engkau Tuhan. Maka sungguh. Esok. Akan ada mujijat-mujijat terjadi dalam hidup kami. Dan tidak ada yang mustahil ya Bapak. Bekerjaan kuasa kegelapan dipatahkan dan dihancurkan. Segala kemustahilan disingkirkan. Dan engkau memberikan berkat anugerahmu yang ajaib bagi kami. Kami akan pulang dengan berkat ini. Kami klaim janji firmanmu Tuhan. Hanya di dalam nama. Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Terima kasih telah menonton.